...deteksi bahwa hormon tersebut sudah cukup di dalam tersebut sehingga tidak terjadi produksi. Nah, saya ingin bertanya apakah ada terapi penggunaan hormon pada gangguan menstruasi juga akan dapat menyebabkan atropi pada kelenjar-kelenjar yang berhubungan dengan hormon tersebut. Itu aja, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilakan, Prof. Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Jadi, tidak usah takut. Hipofisis, hipotalamus, semua itu akan ditekan fungsinya. Menurut kita, tidak. Oh, kok ada laporan? Apa laporannya? Kok ada perempuan setelah pil KB di-stop, tidak hide lagi? Itu cuma 0,5%. Pada waktu itu, kita bilang, nih, gara-gara lama kali minum pil, sehingga kelenjar-kelenjar di otaknya ketekan. Bahkan oleh para ahli dipelajari, dipelajari. Atau, ya, kita dengar, kita tahu ada depo, profera. Disuntik tiga bulan sekali. Tiba-tiba pasien tidak hide. Itu bukan kelenjarnya yang ditekan. Tidak berfungsi lagi. Tapi, endometriumnya menjadi tipis. Karena yang Anda kasih adalah progesteron saja. Lama-lama, endometriumnya tipis. Sehingga jangan kaget. Begitu Anda hentikan suntik KB itu, 6 bulan kemudian, setahun kemudian baru hide. Kenapa dia tidak hide? Bukan karena di sini ditekan, enggak, enggak sama sekali. Karena pengaruh progestogen terhadap endometrium jadi tipis. Maka itu, kalau terjadi seperti itu, Anda mau kasih apa-apain dulu sampai 6 bulan setahun. Enggak ada guna Anda lakukan apa-apa. Biar dia tumbuh dulu sendiri sambil deponya habis. Setelah satu tahun dia tidak hide, habis suntik. Nah, ini dia. Ibu, sudah ada penyakit nih. Kenapa sudah setahun habis suntik, enggak hide? Tapi, tidak ada kaitannya dengan kelenjarnya-kelenjarnya yang ditekan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Saya juga setuju bahwa sebenarnya yang diberikan efek penekanan adalah karena hormon ini memiliki suatu feedback. Mekanisme atau mekanisme umpan balik. Dimana pengaturan pelepasan hormon ini selalu harus dalam keadaan kesetimbangan antara faktor yang melepas dan faktor yang menghambat atau sering kita sebut sebagai mekanisme umpan balik. Jadi, sebenarnya bukan karena terjadinya penekanan pada organ yang menghasilkan hormon tersebut. Jadi, tadi sudah diberikan contoh oleh Prof. Ali dengan sangat jelas. Baik, saya ucapkan terima kasih. Jadi, mungkin kita berikan kesempatan dulu kepada teman di Lampung. Teman di Lampung, mungkin masih ada pertanyaan? Apa masih bersama kita? Oh, cukup? Oke. Baik, terima kasih. Saya dengar ada dokter PTT yang akan bertanya ke kita di sini. Saya persilakan. Atau masih ada pertanyaan yang lain? Ya, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dapat dua pertanyaan, Prof. Yang pertama, untuk pilihan pil, sebaiknya untuk mengatasi gangguan menstruasi, apakah pilihan pil monosiklik, bisiklik, atau trisiklik? Kemudian pertanyaan kedua, jika ingin meresepkan kepada pasien, sebaiknya diresepkan pil KB seperti apa, contohnya? Misalnya, apakah mikroginon, atau koyasmin, atau keandalan, atau yang lainnya? Ya, terima kasih, Prof. Pertanyaan pertama, saya enggak ajalah. Untuk mengatasi gangguan pola haid tadi, apakah kita sebaiknya memberikan pil yang monosiklik, atau seperti sekuensial, seperti itu, atau yang hanya trivasik, sorry, monofasik, bifasik, atau trivasik? Terima kasih. Jadi, di Indonesia itu yang ada monofasik kombinasi estrogen dan progestogen. Tidak ada pil KB bifasik di Indonesia. Saya bagus sekali kalau kita kasih bifasik estrogen dulu, progesteron, seperti siklus perempuan. Tapi sayangnya di Indonesia enggak ada, bahkan di luar negeri juga jarang dipakai. Kenapa jarang dipakai? Karena yang bifasik itu kemungkinan hamil gagalnya lebih besar. Yang trivasik boleh Anda gunakan. Itu pun trivasik itu juga jarang digunakan sebagai pil kontrasepsi. Yang paling banyak digunakan adalah monofasik kombinasi estrogen dan progesteron. Karena kita apa? Dari awal, kita mau estrogen, progesteron sama-sama. Estrogen, progesteron sama-sama. Estrogen bikin begini, progesteron bikin begini. Estrogen bikin begini, progesteron bikin begini. Jadi, dilawan terus. Kalau estrogen dikasih naik tekanan darah, progesteron mencegahnya. Kalau estrogen bikin perdebalan endometrium, progesteron menghambatnya. Kalau estrogen merangsang fungsi hati, progesteron menghambatnya. Jadi dari awal kita kasih estrogen, progesterone, estrogen, progesterone, monofasik yang paling sering. Tentang contoh resep pil KB yang sebaiknya dipakai. Yang paling sederhana, yang paling murah meriah, yang ada di puskesmas. Apa itu program keluarga berencana, murah meriah, itu aja cukup dipakai. Tapi kalau mau yang tadi kayak dokter kanadi bilang mencegah kegemukan, retensi cairan, nah pakai yang mahal tadi itu Yasmin. Tergantung pasiennya saja. Tapi kalau saya bilang sih yang sederhana, apalagi kalau Anda menggunakannya jangka pendek hanya 1, 2, 3 bulan. Yang sederhana aja cukup yang ada di puskesmas seperti mikroginon, nioginon, atau pil keluarga berencana. Nah, di puskesmas itu namanya pil keluarga berencana. Tapi kalau Anda menggunakan jangka panjang 5 tahun, 10 tahun, atau 3 tahun ke atas, nah itu bagusnya yang tadi, seperti Yasmin yang mengandung drosperinon. Ya, itu aja. Ya mungkin saya tambahkan bahwa komposisi dari pil KB atau mikroginon tadi adalah etinil estradiol dan lefonorgestrel. Jadi, kita ketahui tadi lefonorgestrel adalah merupakan salah satu progestogen yang merupakan derivat dari testosteron. Jadi, pasti ada sedikit efek androgeniknya. Tapi, menurut Prof Ali karena penggunanya jangka pendek sih, sebenarnya nggak masalah. Ada yang lain lagi? Tidak ada. Baik. Mungkin saya buka kesempatan terakhir dari Tanjung Pura. Mungkin masih ada. Oh, sorry. Di sini ada pertanyaan. Ya, saya persilahkan dulu di sini. Selamat pagi, Prof. Tadi kan sebelumnya sih sudah ditanya. Pertanyaan yang sebelumnya, yaitu penggunaan pil KB itu pada saat menstruasi. Nah, itu kan yang kombinasi estrogen dan progesteron. Untuk beberapa kasus yang pernah saya lihat, itu kenapa pada saat menstruasi atau menjelangnya itu mengalami peningkatan nafsu makan. Apakah penggunaan pil KB itu bisa berpengaruh terhadap metabolisme karbohidrat dan lipidnya? Terus pertanyaan yang kedua, itu masalah merokok. Merokok itu kan katanya tadi pada saat menstruasi itu katanya bisa mempengaruhi gangguan siklusnya. Nah, itu onsetnya muncul gangguan siklus height dengan para perokok itu menjak berapa tahun gitu, Prof. Terima kasih. Sebenarnya merokok itu hampir tidak menyebabkan gangguan height. Berarti ya, orang merokok itu produksi hormon estrogennya sedikit lebih rendah karena dia mengganggu fungsi ovarium. Sehingga orang merokok katanya tidak kena kanker payudara, kanker rahim karena estrogennya lebih rendah. Tapi, dia akan kena penyakit jantung, koroner, vaskuler, stroke, dan segala macam. Jadi, tidak usah gembira orang merokok itu. Tapi, tidak sampai menyebabkan gangguan. Yang tidak boleh Anda kombinasikan pil KB dengan merokok. Karena merokok itu kan sudah pembeluh-pembeluh darahnya, sudah kaku-kaku, semua sudah rusak. Nah, terjadi juga gangguan faktor pembukuan darah, Anda tambah lagi pil KB yang mengandung ethyl estradiol, tambah lagi dia. Maka itu, kenapa di Indonesia orang minum pil KB jarang mengalami stroke? Kenapa di Indonesia orang minum pil KB jarang terjadi trombo emboli? Kenapa di Indonesia orang minum pil KB jarang terjadi penyakit jantung koroner? Karena wanita Indonesia jarang merokok. Maka itu dulu pil KB di Inggris, di Eropa, diprotes. Karena dapat menyebabkan stroke, kardiofaskuler, dan segala macam. Karena wanita Eropa banyak yang merokok dan mengkonsumsi alkohol. Kita tidak di sini. Maka itu Indonesia tidak pernah takut. Kan dibilang, eh, pemerintah Indonesia, hati-hati loh pil KB bisa begini, begini, begini. Toh di Indonesia tidak ada apa-apa, aman. Karena memang perempuan Indonesia itu mulai dihitung dengan jari yang merokok. Betul kan? Gitu. Silak suaminya. Nah, yang kedua tadi. Apa kan, Adi? Peningkatan nafsu makan pada penggunaan pil KB. Jadi, seperti Dr. Kanadi katakan tadi, Progestogen itu umumnya merangsang napsu makan. Tidak ada hubungannya dengan metabolisme karbohidrat. Karena nafsu makannya dirangsang. Maka, akhirnya ibunya ya senang makan. Maka itu pada perempuan menopause yang saya kasih hormon replacement therapy, Ibu-ibunya bilang, Dok, saya tidak mau minum hormon lagi karena hormon bikin gemuk. Saya bilang pada ibu-ibu, Hormon tidak bikin gemuk. Tapi kok saya gemuk? Karena ibu makannya banyak. Iya katanya. Karena nafsu makannya dirangsang. Nah, kalau nafsu kan bisa ditahan. Betul nggak? Gitu. Ya. Kedua, Dia bilang gemuk, Kenapa? Terjadi retensi cairan. Di pahaknya, Di perutnya, Di payudaranya, Apakah di kepalanya, Berapa banyak akan naik. Itu semua pil KB yang mengandung norethisteron. Nah, hampir semua pil KB mengandung norethisteron. Maka itu ada sekarang pil KB generasi baru kayak Yasmin, Itu drosperinone. Drosperinone tetap merangsang nafsu makan. Tapi dia mencegah retensi cairan. Makasih ya. Baik, terima kasih Prof. Karena waktu juga maka kita sudahi sesi tanya-jawab. Maka sebelum mengakhiri acara ini, Saya akan membacakan resume dari apa yang telah disampaikan oleh Prof Ali tadi. Diawali bahwa apabila seorang wanita datang ke tempat pelayanan Dengan masalah gangguan perdaraan utrus abnormal, Maka sekali lagi harus kita bedakan antara apakah ini darah haid atau darah penyakit. Karena ini juga ada terkait dengan masalah kepercayaan. Dan tadi juga disampaikan bahwa darah haid itu memiliki karakteristik terutama dalam keterbatasan dalam hal waktu. Jadi kalau misalnya darah haid itu sudah melewati karakteristik dari darah haid, Maka itu dianggap sebagai darah penyakit. Kemudian kalau misalnya seorang wanita itu datang dengan keluhan perdaraan utrus abnormal, Maka selalu yang paling penting apabila seorang wanita datang dengan keluhan seperti itu, Yang harus disingkirkan terlebih dahulu adalah kehamilan. Meskipun dia datang pada saat usianya masih sangat muda, Usianya masih dalam usia reproduksi terutama, Atau yang sudah menjelang menopaus tetap harus disingkirkan kemungkinan kehamilan. Lalu kemudian yang harus disingkirkan kemudian adalah kelainan organik, Dan kemudian baru menuju kepada kelainan pada poros, Hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Dalam penanganan perdaraan utrus disfungsional, Maka yang paling penting adalah melihat bagaimana karakteristik perdaraannya, Kemudian juga dilihat apakah wanita itu masih berada pada masa perimenarki, Atau baru saja height untuk pertama kali, Apakah wanita tersebut sudah masuk dalam masa reproduksi, Atau sudah menjelang masa menopause, Atau sering kita sebut sebagai perimenopause. Untuk mendiagnosisnya tentu saja kita harus melakukan anamnesis yang cermat, Pemeriksaan fisik yang teliti, Dan apabila dibutuhkan tentu harus melakukan pemeriksaan penunjang, Dan ingat pada orang-orang yang sudah masuk ke masa perimenopause, Ingat adanya kemungkinan terjadinya keganasan. Lalu kemudian penanganannya sangat tergantung kepada karakteristik perdaraannya, Apakah dia dalam keadaan yang sangat akut, Atau tidak, Dan kalau misalnya dia tidak akut, Maka perlu dilihat pola perdaraannya, Apakah ini perdaraan menoragia, Atau perdaraan yang tidak teratur, Atau irreguler. Gangguan haid yang lain adalah aminuria, Atau sama sekali tidak haid, Dan seringkali harus dilakukan pemeriksaan diagnostik juga untuk melihat penyebabnya, Tidak perlu melakukan pengukuran hormon, Nah mungkin bisa melakukan uji dinamik, Atau yang sering orang awam dikatakan pancing, Bisa dipancing dengan menggunakan hormon progestin saja, Atau kalau gagal dengan progestin dapat dilanjutkan dengan penggunaan kombinasi estrogen dan progestin, Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan hormon prolaktin, Terutama kalau memang ada keluhan berupa galaktorie. Dan apabila rekan-rekan ingin melakukan pengobatan hormonal, Tolong diperhatikan dan dimengerti tentang sifat-sifat masing-masing hormon itu terlebih dahulu. Itulah kira-kira kesimpulan maupun resume yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman di Tanjung Pura, Di Lampung yang sudah berpartisipasi aktif, Dan juga teman-teman di WIWI, Mari kita berikan aplaus untuk acaranya. Saya tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan selamat siang, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.